selamat menikmati pias 6 pias 6 itu artinya di pecah polanya jadi 6 bagian, 3 di depan dan 3 di belakang nah sebelumnya teman-teman juga saya kasih tahu ya teman-teman saya bertahukan kembali untuk langganan channel ada linknya di bawah deskripsi khususnya bagi teman-teman yang masih pemula, jadi kalau mau ingin belajar dari awal, dari pola dasar, cara mengukur hingga bisa nanti silahkan bergabung dengan langganan channel saya yang ada linknya di bawah ini, oke teman-teman saksikan tutorial bagaimana cara membuat pola pias 6 nah pertama teman-teman siapkan pola depan pola rog ya, cara membuat pola rog sudah ada video saya sebelumnya ya, boleh ditonton kembali nah ini lalu dari sini kita pecah pola ya teman-teman nah ini kupnat, kupnat tengah ini ukur ukur dari sini ke tengah kupnat yang tengah-tengahnya ini nah disini baru ukur di bawah tandain titiknya tandain baru tarik garis lurus nah sudah seperti ini teman-teman ini pola depannya tengah depan baru kita gunting lalu yang kupnat ini kita buang nah sesudah seperti ini teman-teman baru kita ambil kertas lagi untuk pecah polanya nah teman-teman sudah dikasih kertas lalu tempatkan pola tengah depannya persis di pinggiran atau di tepi kertas oke lalu kita ukur dari sini dari sini 7 ya boleh 5 ya teman-teman normalnya 5 kalau tidak mau melebar 5 tapi saya mau bikin 7 lalu tarik garis dari pinggul bukan dari atas ya nah ini kita tempatkan ini kita tandain ya teman-teman ya buat garis 2 tandanya ini ini kan tadinya begini nah supaya nggak keliru ini kan sisinya oke nah dari sini ke sini juga 7 ya teman-teman tandain dari sini ke sini juga 7 yang sisinya ya lalu kita tarik garis sampai ke pinggul tandain aja dulu karena penggarisnya nggak cukup panjangnya nah inilah teman-teman jadi kita gunting yang ini sampai batas pinggul ya tapi kita lem dulu supaya nempel oke nah sebelum digunting kita buat garisnya lurus ya nah teman-teman kalau mau buat agak melengkung seperti ini gitu biasanya naik 1,5 atau 2 ya boleh tapi karena saya mengguntingnya di brokat ada pinggiran jadi lurus aja jadi kalau mau tidak lurus agak-agak melengkung ya seperti biasa kita buat rok melengkung gitu ya boleh jadi itu bebas ya teman-teman tergantung bahan yang kita pakai sekarang saya gunting ya terima kasih telah mencoba Yang ini belum saya gunting teman-teman. Nah teman-teman inilah pola depannya. Jadi ditandain ya D1, D2, dan garis tengahnya ditandain supaya nanti waktu motong kekain nggak keliru. Nah teman-teman kalau mau buat pola belakang silahkan, kalau tidak dibuat nggak apa-apa dari sini aja. Jadi kalau untuk pola belakang ini dikurangi 1 cm. Misalkan ditandain 1 cm dari pinggiran ini, tepi ini ya, ke sini 1 cm garis. Nah itu nanti untuk pola belakang untuk membuat, menggunting di kain. Tapi kalau mau buat, ya boleh aja. Kalau saya, saya buat teman-teman. Jadi saya udah buat pola belakang. Di skip ya. Caranya sama. Jadi saya tandain ini B1, ini B2. Nah supaya jangan keliru nanti khususnya yang bagian ini ya kan hampir sama yang bagian D2 depan. Jadi udah ketahuan, nanti waktu di kain juga ditandain. Sebenarnya sih lebih bagus buat pola belakang dan pola depan. Supaya kita nanti tahu di kain itu, diletakkan di kain cukup atau nggak gitu. Tapi kalau kainnya banyak, ya boleh satu pola aja. Begitu teman-teman. Oke, sekarang saya gunting di kain ya. Pertama, puring 2 lapis ya. Pola tengah belakang tempatkan di tengah belakang puring yang ada belahannya. Tapi kalau teman-teman buat red siletingnya di samping, maka puringnya ini dilipat ya. Jadi tidak ada belahan di tengah belakang, begitu. Kampuhnya ini 2 cm. Bawah 3 cm. Di atas pinggang 1,5 cm. Udah digunting, lipat dulu nanti di rudder. Selanjutnya lipat puringnya, tempatkan pola tengah depan di lipatan kain. Kampuhnya sama ya, lalu gunting. Kampuhnya sama ya, lalu gunting. Ikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu dirader ya, kelilingnya. Nah, teman-teman, sudah selesai. Kita tandain ya. Ini kan D2. Dibuat tandanya, ditulis aja di sini. Di baliknya. D2. D2. Supaya nanti tidak keliru waktu masang ke brokatnya. Ini juga sudah dirader dan jangan lupa tanda-tanda yang ada di pola ya, dibuat di kainnya. Misalnya yang D1 di pola, ditulis lagi di kainnya D1. Yang ada garis 2, di garis 2 lagi di kainnya. Begitu seterusnya ya, teman-teman. Yang ini juga dirader ya, tempat resep. Oke, teman-teman. Sudah selesai semua dirader ya, ditandain kuringnya. Nantikan video berikutnya bagian kedua ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.